Youtuber horor, itu kalau nggak halu, dia nggak bakal laku 5, 4, 3, 2, 1, close the door Ewing HD Hai, Definition ya, beneran? Yes Hai, Definition Hai semua nama gue Ewing, dan terima kasih telah memberikan baik kesempatan Kenapa? Biasa aja Gue nervous, Eres, gue nervous, nervous Kenapa? Nervous? Lu kan biasanya bergaul sama setan Gue tau lu udah ngendang Youtuber horor banyak nih kesini Siapa ya? Sara, Yuna Risa Udah dua doang gue Nah, dari kedua orang itu, pasti bilang kalau disini tuh ada setannya Iya bener, mereka bilang disini ada setannya Untung nggak menunjuk gue deh, kalau menunjuk gue gue tampol pake mic Cuman, apa ya, kenapa gitu? Gue bingung, kenapa disini, kenapa ada setannya gitu? Roy Yosi juga bener Oh iya, itu dia Roy Yosi bilang di depan ada setan ya? Iya, di depan ada setan Di depan ada setannya Lu percaya nggak sih yang kayak gitu? Kagak bro Kagak Gue gini, kalau gue gini, kalau lu nanya gue pribadi ya Karena orang kan bisa perdebatan boleh ya Iya boleh Kalau gue pribadi, gue tidak terlalu percaya Tapi gue tidak menghakimi gitu Maksudnya ketika orang mau percaya, orang nggak percaya, itu haknya mereka gitu kan Dan buat gue ada tidak ada itu sebagai sesuatu entertain is okay And it's good gitu loh Kalaupun orang mau percaya ya silahkan, nggak ada masalah Gue pribadi punya hak untuk menelan Karena begini, gue tuh pernah Kalau lu mau ngomong setan, gue gak pernah cerita sama siapa Gue tuh pernah ngeliat Tuyul Oke Gue tuh ngaca Gue tadi mau bales tapi kayak Gue tau lu mau bales Gue ngeri, gue ngeri Ada topat disitu tuh Gue baca pikiran lu Sebelum lu ngatain gue, gue sikat duluan Mendingan Tapi gue beneran, pada saat gue tuh SMP Gue tuh lagi, gue tidur Terus gue tuh lagi demam Gue bangun Itu tuh gue ngeliat ada sosok anak kecil Giginya bertaring Duduk di depan gue, depan-depan sama gue Ini beneran Sumpah gue Gue tarik selimut, gue tiduran lagi Sampai pagi gue lari ke kamar bokap gue Masih ada bokap gue kan Pada saat itu kamar bokap gue Nah, tapi after that day Gue berpikir Kemungkinan yang terjadi adalah pada saat itu Gue demam bro Oh Nah, pada saat Jadi gue melihat sebuah fenomena kebalik Kan orang biasanya bisa aja Oh gara-gara ngeliat setan demam Gue melihat secara psikologi Mungkin karena gue demam Maka otak gue menghalusinasikan Yes Seakan-akan gue ketakutan gue gitu Itu dia Kayak ngeliat setan Itu pola berpikirnya gue Tapi gue tidak mengatakan bahwa Orang-orang yang mengaku bisa ngeliat setan Atau apa segala itu Salah enggak Karena itu hak-hak mereka It's okay Sama aja kayak mensulap Lo mau ngatain itu trik Lo mau ngomong itu bener It's okay This is part of Entertain This is part of life Part of industry I don't really care about that Dan gue rasa kalau setan ada juga Tidak ada masalah Hanya-sanya setan memang kesian ya Karena selalu disalahkan gitu kan Jadi bahan adsense dia sekarang Bener Iya sekarang Kalau orang ketemu setan ya Nggak kabur Ambil HP Bawa kamera Rekam Viral Viral Oleh karena itu kemungkinan juga Orang-orang akhirnya menipu Membuat setan-setanan Itu banyak banget nih Ini ada sedikit teori ya Ini mbak Ampet nih ya Youtuber horror Itu kalau nggak halu Dia nggak bakal laku Youtuber horror Kalau nggak halu Nggak bakal laku Serius Kan lu youtuber horror Itu dia Gue nggak laku Men Koblo Karena gue nggak halu Bener dah Kalau lo halu Lo laku Jadi lu harus Melebih-lebihkan Itu dia Itu dia Bener men Kenapa lu nggak Ngelebih-lebihin gitu Karena gue nggak bisa bohong Nah lu ketika Konten lu horror kan Iya Konten gue horror Gue suka banget Sama cerita-cerita serem Kayak tadi lu ceritanya ya Itu gue suka banget Tapi Apakah gue takut Gue nggak akan pernah Wah anjing serem banget Wah parah Enggak Gue kayak Oke Itu emang mengerikan Tapi yaudah Nggak ngebuat gue mimpi buruk Sedangkan Youtuber horror Itu harus kayak Wah serem Disini ada setannya Wah itu ada tuh Di depan tuh tadi tuh Gue lihat gitu Harus Kalau tanya begitu Lu sendiri Percaya apa nggak Gue percaya Lu percaya Gue percaya Nah kalau lu percaya Berarti udah dong Gue percaya Ada 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 percaya ya Tapi apakah gue halu Enggak Dalam arti gini Halunya gini kayak Gue maaf banget nih ya Maaf banget kalau gue menyindir Youtuber horror nih Kalau lu bilang Disini ada hantunya Lu ngeliat Ya udah It's okay Tapi kalau Lu nggak bisa nampilin Disini Nggak usah ngomong Nggak usah ngomong Karena yang liat dia doang Iya Nah yang gue pengen Kalau ada orang kayak Disini ada hantunya Sini gue tampilin Kagak ada yang bisa dong bro Tapi sekarang bisa Ada banyak serang youtuber Yang sekarang nih Yang gue baru liat kemarin Tuh ada Lu liat videonya deh Gue lupa namanya Dia mencabut jantung kuyang Serius Serius Ada kuyang nih ya Ditepak palanya Dicabut jantungnya Terus di Wah Serius Beneran Beneran Tunggu dulu Tolong jelasin ke penonton gue Kuyang tuh apaan Kuyang itu adalah Apa ya Apa sih Kuyang Kayak hantu Hantu Kepala cewek Kepala cewek Terbang Jeroannya masih kemana-mana Jeroannya masih kemana-mana Oke Kita anggap Si orang ini Mencabut jantung kuyang Kuyang tuh hantu Sudah keluar Kuyang tuh hantu Jantungnya dicopot Tensi lepong Udah hantu Ya gak tau Kagak ada gunanya Jantungnya hantu dicopot Itu dia Itu dia Kayak Gue gak tau itu kuyang Beneran atau enggak ya Gue gak tau Kuyangnya keliatan Keliatan Ditepak palanya Kuyang palanya ditepak Serius 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 Dan gue gak masalah Kalau itu adalah entertainment Gue gak masalah Gue gak masalah Yang masalah adalah Ketika elu tuh bobo Tuhan Apakah elu ingin Memboboh Tuhan dalam Showbiz Yes Gitu Kalau Ya misalnya gini Kayak Beda ya Dengan sulap ya Kalau kita analogi sulap Sulap Ya sulap gitu Sulap is trick Ya trick gitu Tapi kalau ketika Eh disitu ada kuyang Tuhan Terus nama Tuhan Doa dan lain-lain Karena dia Karena memang Relasinya adalah Dengan Dengan Menyebutkan nama Tuhan Doa dan sebagainya Gitu kan intinya Dunia-dunia itu kan Dikatnya seperti itu Kalau ada setan Berarti ada Tuhan Yang untuk mengakali itu Itu dia Nah tapi lu percaya gak Itu kuyang asli Enggak lah Karena Karena gua liat Gua habis ngeliat itu tuh Dia megang jantungnya nih ya Gua langsung search di Tokopedia Waktu itu Goblok Amu Eh bener-bener Terus story Gua gak jantung Tokopedia Bebas ongkir dan cashback Setiap tanggal 25 Ampe akhir bulan Kita liat jantung kuyang Di Tokopedia Gimana sih lu Jantung kuyang di Tokopedia Dicari Terus apa Gua liat jantung Oke Jantung manusia gak mungkin dong Gak mungkin Gak mungkin Jantung mainan Jantung sapi Dan jerohan-jerohannya itu Jantung sapi dijual di Tokopedia Serius Cek sekarang Bener ada Jantung sapi di Tokopedia Oh iya Beneran Buat makan Oh buat makan Buat makan Mungkin kebutuhan kuliner Gua gak tau ya Terus apa hubungannya Dengan lu cari jantung sapi Di Tokopedia Dengan kuyang Itu artinya Kalau gua punya niat Kalau gua punya budget Kalau gua punya Suatu Motivasi yang kuat Gua bisa Merekreasi Merecreate Adegan itu Artinya sulap kan Iya Bukan sulap sih Kalau sulap kan masih trik ya Tapi masih kayak Apa ya Kayak Pembodohan Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Kalau sulap kan memang Ya kalau lu nonton sulap Merasa Lu terhibur Merasa bohong Wah gua diboongin di pembodohan Ya gak bisa lah Gak bisa Namanya udah seni sulap gitu kan Seni itu Tapi ketika lu nih Misalnya Narasinya ya Gua jalan-jalan ke hutan Disini tempatnya angker nih Ayo kita cari kuyang Dan lu ketemu kuyang Dan itu dibuat Sedemikian rupa Kayak True story Gitu Jadi kayak Apakah ini Oke Kalau itu masalah Cuma sekedar hiburan Soke Gak apa-apa lah Tapi ini bukan hiburan Karena dijualnya Seperti seakan-akan Realita Ini apa namanya tuh Reality show Nah Kalau reality show Mesti mending gak apa-apa Tapi kalau lu sampai Bawa Tuhan gimana Jadi kayak Kalau menurut gue ya Kalau menurut gue Lu kayak Maaf banget nih Lu kayak bohongin orang Tapi pakai nama Tuhan Lu melihat diksinya Dari sana ya Iya Gua melihat dari situ Dari situ kayak Oh oke Lu udah sampai segitunya Ternyata konten horror Sudah dipus Sampai segitu Konten horror Sudah nyerempet Dengan konten agama Iya Itu dia Kayak aja gue mau Gue mau eksplorasi aja Kayak nyebut nama Allah Nyebut nama Tuhan Itu masih Masih agak hati-hati Gitu Gue takut Takut aja Apalagi kalau Indonesia ya Kalau kita bawa nama Tuhan Itu pasti Tapi kan orang seperti lu Jadi tidak laku bro Gak apa-apa lah Gak apa-apa lah Lu kan harusnya bisa melihat Kesempatan itu Kalau itunya Misalnya kuyang Misalnya lu Cabut Jenggot Jenggot gitu kan Kok jenggot sih Jenggot beda Iya kan Lu bikin yang lain Jatuh yang juga Pocong lah Pocong Pocong ada jenggotnya dong Ya tergantung Ya tergantung Kepala pocong di penggal Penggal kepala pocong Kalau gue sih Kalau jenggot itu ada gak Jenggot itu boneka Cuma Masukkan boneka Kan pernah ada jenggot apa Crispy Jenggot goreng tepung Lu udah gak nonton Serius Serius Ada orang Jenggot nih ya Dimasukin ke adonan Digoreng Berarti Kita bisa aja Nyari jenggot di Tokopedia Ada Ada Eh gue gak tau ya Kalau sekarang gak tau ya Kalau kemarin Waktu kemarin ada Ada Di kaskus ada Tokopedia ada Iya berarti gimmick lah Gimmick 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 Banyak banget yang Konten horror tuh yang Istilahnya Dia kepengen viral Sampai-sampai Dia tuh Menggimmickkan Sampai-sampai Di pebutuhan Gitu yang sedih Tapi The idea ya The idea adalah Bahwa manusia itu Menyukai hal-hal yang di luar Alam pikir dia Setuju Jadi akhirnya ketika mereka melihat sebuah tontonan Ketika ada tontonan misalnya Menampakkan setan Filuman Apa segala Dan itu bisa nampak Itu kan sebenarnya diharapkan oleh manusia adalah bisa melihat Yes Nah jadi akhirnya persepsi otak manusia itu Diberikan sebuah tontonan yang mereka harap mereka lihat The problem is memang kadang-kadang menurut gue 50% Mungkin lebih dari 50% 70% tau itu bohong 70% tau itu bohong Gobloknya ditonton juga Iya Nggak kalau tau nggak apa-apa Tapi kalau sampai Sampai kayak Dibela Masa dibela Iya Masa-masa kayak Oh itu bener tuh Kuyangnya Kayak gitu Saya pernah lihat juga Gitu-gitu Jadi 30% 70% udah tau Kalau itu bohongan Tapi 30% Dia meyakini Dia malah memback up Gue nggak setuju sama lu Gue nggak setuju Gue setujunya adalah 70% tau itu bohong 10% percaya itu beneran 20% itu Ini Mengikuti Pola pikir tren Oke pola pikir tren gimana maksudnya? Jadi kalau dia mengatakan itu ada Dan dia pernah ketemu Pernah lihat Dia keren Oh Lu kebahaya nggak maksud gue? Deal Bisa jadi gitu kan? Deal Bisa Karena banyak banget gini Cerita horror aja Banyak banget orang yang akhirnya Mengarang-ngarang cerita setan Yes Karena pengen cerita sama temen-temennya Yes Kalau lu punya sebuah kisah Unik Lu menjadi populer Bener banget Bener banget Bener banget Bener banget Dan you against that ya? Oh enggak You don't against that Enggak Tapi you don't do that Enggak Gue enggak Gue enggak Gue enggak mau Enggak mau Gue enggak mau Enggak 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 berani Apa-apa yang di against apa? Nurani lu Kepercayaan lu Agama lu Oh enggak Kayak Kalau gue melakukan itu Gue kayak berasa ngebodohin penonton Lu berasa ngebodohin penonton? Iya Oke Gue enggak mau ngebodohin penonton Oke Kayak Kayak misalnya nih Gue dari awal Dari awal gue nge-youtube tentang horror Gue enggak pernah bilang Kalau gue adalah indigo Karena pada kenyataannya Gue enggak bisa ngeliat hantu Gue adalah seorang cowok Yang ke tempat angkat Bawa kamera Dan buktiin bahwa Ada enggak Di sini ada enggak Hantunya Kalau enggak ada Gue bilang enggak ada Kalau ada Ya ini buktinya adalah Indigo itu sendiri kan juga harus dicek dulu Apa sih indigo Itu dia Itu dia Kan indigo itu kan Definitif kata yang akhirnya orang-orang menggunakan kata indigo Indigo Iya itu dia Itu Itu Gue sebagai seorang mentalist ya Gue melihat bahwa indigo ini sebuah fenomena Ketika seseorang begini Terus mengaku dirinya indigo Wah saya bisa ngeliat sesuatu Saya bisa Ya pokoknya dia saktilah Gue tidak mengatakan Tidak ada orang dengan kemampuan seperti itu Gue tidak percaya Dan itu hak setiap orang Untuk percaya atau tidak percaya It's your call Tapi kan yang menarik adalah Apa sih kemampuan orang indigo itu apa Iya itu dia Apakah dia bisa tahu Ketika dia akan ditangkep ngobat Wah Oke Iya-iya Ya paham-paham Gue agak lemot Gue agak lemot Sebatulah Ya maksud gue Iya-iya-iya Paham-paham Gini loh That person is my friend Gue kenal dia Temen baik gue juga Cuman maksudnya Kita bicara ininya adalah Orang-orang itu berpikir indigo itu seperti apa Definisi indigo itu seperti apa Apakah dia tahu sesuatu Apakah benar dia tahu sesuatu Apa cuma feeling-feelingan Tapi kata-kata indigo menjadi Suatu yang sangat amat populer Digunakan orang-orang yang Mengaku Memiliki kemampuan seperti itu Nah kalau gue sekarang seorang mentalis Yang lu tonton gue dari kecil Terus gue bisa baca pikiran orang Gue percaya Jaman itu Belum ada kata-kata indigo Belum ada Belum ada Harusnya gue menggunakan kata-kata indigo Dibandingkan mentalis Karena mentalis namanya tidak pernah populer Iya Orang lebih familiar ke indigo Indigo Kalau lu nih ya Lu mungkin Back to five years kemarin nih ya Misalnya Ngebuat youtube Pakai nama indigo Laku gila Itu dia Laku Kalau pakai nama indigo Gak usah 5 tahun kemarin Sekarang Iya masih Sekarang masih Sambadi else gitu Muncul youtube Saya seorang indigo Laku You know what Let me check this Indigo tuh apa artinya gitu Indigo 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 fly Tadinya indigo fly Indigo children According to Pseudoscience Nah ini Ini menarik nih Indigo children According to A pseudoscientific new age concept Are children who believe To possess special unusual And sometimes supernatural Jadi anak-anak yang memiliki Kemampuan supernatural Menurut Pseudoscientific Sudo Sudo Kata kuncinya Sudo Sudo itu artinya Tidak bisa dibuktikan Gitu Jadi bukan By science Tapi Sudo scientific Itu dia Kalau kita bicara Sudo scientific Gak pernah ada abisnya Karena It's a pseudoscientific Gitu loh Karena dan itu juga Gue pernah gini Gue pernah punya Eh gue bagi rokok loh ya Oh silahkan silahkan Oh tapi saya kan orang sehat Oh iya Tapi gapapa Jadi gini om Gue pernah Kenal dua orang indigo Nah Kenal aja Satu gue ngobrol Terus gue bawa dia ke ruangan Bilang Lo liat disini ada setan apa Oh Dia bilang katanya disini ada Kakek-kakek tua Oke Udah Oke Oh kakek tua Jelasin blablabla Intinya kakek tua Oke pulang Yuk Ada lagi satu Ada lagi satu nih Temen gue lagi Di dua orang yang sama Harinya beda Tapi Waktunya sama Ada hantu apa Disini Oh disini ada Hantu anak kecil Dari situ kayak Hah Ini yang bener Yang mana nih Dan gue penasaran banget Andai kan Kalau ada dua orang indigo Di tempat yang sama Ngadu bacotnya gimana Tapi lu tau kan Bahwa kata-kata lu ini Akan diserang oleh orang-orang Yang mengaku indigo Paham Paham Kalau gue sih Kayaknya gue kena masalah Nanti Ngomong-ngomong Kalau lu tadi Bicaranya seperti itu Pertanyaan gue adalah gini Apabila ada Empat orang indigo Di dalam satu ruangan Mereka ngobrol gak bro Ngobrol Ya ngobrol Duh ngapain Ini manusia yang ngobrol Duh ngapain ngobrol Kan punya kuatuan supernatal Waduh Telepati Iya 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 Itu pertanyaan nih Tanya kalau ada Empat mentalis di ruangan Harusnya gak Tapi gini Kalau gue baca ya Kan gue juga lulusan psikologi nih Manusia itu Pada dasarnya Pengen menjadi Something special Yes I'm agree with that Kayak Kayak Gue juga pengen aja di indigo Lata Iya Itu di Orang-orang nih Wah indigo Indigo Gue juga deh Satu indigo Orang latah itu juga special Makanya banyak orang yang tidak latah Mau jadi latah Itu dia Karena orang latah banyak temannya Itu dia Dan Kita gak ada alat buat ngetes Apakah Are you the real indigo? Because it is pseudoscience Pseudoscience Tidak pernah ada Gak pernah bisa dites Dan tidak pernah bisa dibuktikan You can claim Lu indigo Lu bisa ngomong apapun Dan tidak ada pembuktiannya Dan mereka kuat Iya Karena didukung oleh orang-orang yang percaya Dan orang yang mau percaya Dan MBL-MBL ini apa gak? Tau gak apa? Apa itu? Percaya gak percaya Ini cerita kita Benar atau tidak Itu terserah Anda Itu dia Jadi safe ya? Selalu ada di deskripsi Selalu ada di deskripsi Jadi aman Aman Ya tapi satu hal Mungkin lu gak tau ya Gue punya kemampuan Dari seni gue Gue punya kemampuan Gue kalau ada orang telpon Lu pernah gak? Orang telpon Lu belum angkat Tapi lu tau siapa yang telpon Pernah gak feeling seperti itu? Feeling sih Ya kadang gitu Gue tiap kali Oh ya? Contohnya? Misalnya ada orang telpon gitu ya Gue belum angkat Tapi gue udah tau itu siapa Serius Itu beneran kejadian di gue Coba-coba-coba Ya misalnya lu telpon gue gitu Gue belum Misalnya ada orang telpon gue Gue belum tau Gue belum angkat ya Gue belum halo ya Gue udah tau itu dulu Itu siapa Itu ada di gue Mampuan itu Kan ada namanya? Ya itu caller ID Iya Tapi ya gue kasih tau lu Pinter lu ya Pinter-pinter Lo lucu loh beneran Bukan Lo lucu loh serius Alasan gue ngomong begini ke lu Karena kalau kita menghilangkan Berapa step Itu terlihat sakti bro Oh Iya Dapat-dapat Bener dong Bener-bener Kalau gue ngomongnya begitu doang Kan gue terlihat sakti Terlihat sakti Tapi tidak dikasih tau lewat mana Kan begitu Terlihat sakti Karena memang Memang Tapi gue lucu Pada saat gue gundang Julna Risa Dan sebagainya Gue tuh gak ada masalah dengan mereka Emang Friend gitu ya Kan cara gue bertanya Gue bercanda gitu ya Misalnya ada setan turun Terus gue bercanda Nah itu setan turun Yang megangin siapa di atas Kan harus ada yang gini Kalau gak jatuh setan Pakai string Tapi Risa nya juga Maksudnya fun Bercanda juga sama gue Oh iya ada yang megangin Mas kalau gak jatuh Maksudnya ketawa ketiri Dianya tidak masalah Guanya gak masalah Kita having fun Penontonnya marah-marah Yakin nih penonton nih Wah Gue pulang kena masalah Iya kan Ini video di upload Masalah nih Penontonnya marah-marah loh Iya Sebenernya sih Gue juga gak masalah Gak masalah Kalau dia mau entertain Mau apa Silahkan Tapi Cobalah Berkritis dikit aja Gitu Kalau lo nonton Misalnya kalau lo nonton di Netflix nih Film horror Gak semua yang ada disitu Real kan Lo sama juga Kayak nonton Youtube Gak semua yang disana Itu juga real Iya betul Bahkan Film horror aja Yang katanya Based on true story Itu kan sebenernya Adapt From true story True story From a person Yang telling you story Dan itu agak sedikit Di lebay-lebay kan Iya Namanya you untuk film Iya Namanya untuk film What is the most horror movie Gue sampai sekarang Masih belum Keluar dari As Apa as Film As gitu Tau gak lo As As bukannya As ya Atau you Oh you You in Netflix itu You As As Lo nonton gak As gue gak tau Kalau you gue tau Kalau Pembicaraan jadi aneh As Ini gue tau As itu cerita tentang Orang ketemu orang Mukanya kayak dia juga Oh Oh itu Ya Tau Itu 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 Dan punya twist ending yang luar biasa Kalau gue nonton As ya Nonton As Kalau gue ini The Haunting House of Hill Gue belum nonton Wah itu the best Itu the best Itu 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 Apa ya Ketika Dulu kan ada film horror Conjuring Gitu-gitu Itu kan horror tuh ya Kalau The Haunting House of Hill Lo di atasnya lagi The next level The next level Jadi kayak Lo bisa horror pasti jump scare kan Masih ya Ada jump scare ya Tapi kebanyakan hantunya Itu adalah Di triknya tuh Gak Gak jump scare Jadi lo mesti nonton Satu episode dua atau tiga kali Jadi kita lagi ngobrol begini nih Ada kamera disitu Kamera disini Lagi ngobrol begini Tau-tau gak ada musik gak ada apa-apa Tau-tau ada yang lewat Sudah Oh jadi lo bisa gak ngeh Bisa gak ngeh Jadi kadang ada frame dimana Kayak lagi makan Lagi ngobrol nih Ada ibu anak Lagi ngobrol gitu Makan Tapi di belakangnya ada orang Ngantung diri Oh shit man Gitu Tapi itu hantu gitu Tapi kayak gak ada yang notice Dan itu lo mesti nonton lagi Kayak Lo mesti baca kayak Ini loh hantu-hantu yang kalian lewati Di film ini Gitu Nah that smart Iya itu dia kayak Wah ini Ini pinter 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 banget Tapi film-film hantu yang pinter-pinter gitu Itu gak laku kok di Indonesia biasanya Iya film saya-saya gak laku Berapa yang nonton? Gue gak tau Gue gak kasih tau 2019 ya Itu bukan gue yang bikin film Klarifikasi nih Itu bukan gue Bukan yang peran utamanya lu Gue peperan utama doang Naskah bukan gue Setradara bukan gue Jadi gue cuman Memerankan Lu talent berarti Dan gue memerankan diri gue Yang bukan gue Oh oke Oke Ewing berperan sebagai dirinya Gitu Tapi ternyata itu bukan diri lu Tapi ternyata itu bukan gue Dan ketika dibaca skripnya Ini mah bukan gue banget Ya tapi kan film Iya itu dia Gak apa-apa lah Kalau masuknya ke film kan sah Iya sah sih Udah bukan lu ini kan gak apa-apa Ya tapi ya gak apa-apa Mumpung yang nonton belum banyak Wah Tapi bully-nya keras bro Kenapa? Bullying-nya keras Kayak Ini Aduh Gimana ya Ketika Ini bukan gue yang ngomong sih Netizen yang ngomong ya Keadilan sosial bagi Orang-orang yang good looking Ya you know that Itu kejadian kemarin Ketika secara Masalah Bocor video kan juga begitu Iya Dalain orang dan keadilan sosial Buat orang-orang yang good looking Itu bener banget Dan gue bukan termasuk Orang yang good looking Tergantung dong Oh enggak Gue udah nyadar gue Loh cakep itu kan Definitifnya ambigu brother Iya Kalau jelek mutlak Tapi kalau Ya nanti gue jelek deh Udah mutlak Lu memutlakan diri ya Iya Gue udah sadar dari SMP Kalau gue tuh gak cakep Gue jelek Apa hubungannya Lu ngomong gini Dengan film lu Dan netizen ngebully Wah Bullying-nya Fisik gue semua Fisik? Fisik Serius Ini kulit gue Warna kulit gue diomongin Oh that stupid Warna kulit gue diomongin Kayak Iya gue tau lah Gue bukan Bukan ras kuning lah Gue ras coklat lah Coklatnya coklat butek lagi Terus kayak Diomongin lah ewingnya Jadi begini-begini Kayak ngapain sih Gitu-gitu Wah banyak banget Makanya kan gue Udah lah Kalau gue sih ada dua sisi ya Gue sedih diomongin begitu Sedih Tapi di satu sisi juga Kayak Oke ini mungkin Udah saatnya gue Musih skincare-an Serius Cita-cita gue sekarang adalah Gue nabung banyak Uang duit Supaya gue bisa operasi Plastik di Korea Jadi putih lah gue pengen Operasi plastik di Korea Jadi putih Iya Itu tuh pake pemutih Pemutih yang ada di Instagram Aduh Udah nyoba Hasil lah kureng Eh gitu Ketika lo good looking Lo dibela Cuman gini ya Wingnya Gue tuh selalu begini Gue tuh kan pernah ada acara Misalnya acara tentang Komedi gitu ya Acara komedi lah Banyak lah misalnya Terus kalau di acara komedi Misalnya ada orang Ya biasa lah Kalau ngata-ngatain di Instagram Kan suka gitu ya Paham-paham Terus kan Biasanya ada anak-anak yang kita gak tau Siapa umurnya berapa You know some people like that Yang mereka bisa ngomong apa aja Mereka mau Karena akunnya juga akun abal-abal Itu kalau mereka ngomong Misalnya ngatain gue gitu ya Botak Om botak gitu Botak loh gitu ya Gue merasa BT BT BT-nya bukan karena BT gue dikatain botak BT-nya karena banyak orang Tolol di dunia ini Yang masih Menggunakan jokes Yang rendah Karena gini Kalau lu ngatain gue botak Artinya otak lu Tidak bisa berkreatif lagi Itu dia Lu kebayang kan maksud gue Bayang Ada komika Misalnya ngerusting gue Dengan ngomongin botak Man if you go to fisik Udah Ibu kreatifitas lu Cuma ada disana doang Itu dia The bobo fisik ya Ya karena dia tidak bisa Berpikir hal yang lain Yang lebih kreatif Itu dia Akhirnya the most simple thing Is that gitu Karena yaudah Otak lu cuma nyampe disana doang Lu gak bisa kritik kerjaan gue Lu gak bisa kritik yang lain Nah satu-satunya yang kritik adalah Hal yang bisa dia liat doang And that's That's the cheapest jokes ever Menurut gue I'm okay with mereka ngatain itu Cuman gue kesian sama mereka sendiri Tapi lu pernah gak sih Kayak tersinggung gitu No ketika mereka Gue pernah ada disana Jangan ngambil botaknya deh Tapi Something else gitu Kayak Pernah gak sih lu tersinggung Sama omongan netizen Tapi melalui Tentang diri lu Tentang diri gue Kalau tentang diri gue Kayaknya gue udah lewat Masa-masa tersinggung Oh lewat ya Udah lewat Kalau dia ngatain orang Yang gue care Gue tersinggung If you go to People that we care Ya pasti ya Pasti itu Paling di Di salah satu itu Yang lucu adalah Di salah satu acara TV gue Acara TV gue Terus misalnya ini Tadi gue bilang Ada komika Terus dia ngerosting Tapi dengan Kata-kata botak Gak bisa nyisiran Dan sebagainya Abis itu gue bikin aturan Gue bilang Sama mereka Gue tidak mau lagi Ada orang hosting Dengan urusan botak Dan gue kasih Waktu itu gue ngobrol Sama Panji juga Kenapa? Karena lu akhirnya Tidak kreatif Lu gak ngereset Lu gak apa Itu gak ada lagi Yang dikatain Kecuali fisiknya doang Itu level yang paling rendah Tapi tau gak Nanti lu dibalas apa? Apa? Baper Iya Gak terima Iya Lu kan tugasnya influencer Lu kan selebkan Lu artis Kalau lu terkenal Lu harus terima dong Dikatain orang Itu dia Gue netizen itu Beranggapan bahwa Siapa ya? Gue gak tau lah Influencer, artis Dan lain sebagainya Itu kayak Kayak manusia yang gak punya hati aja Udah Kayak benda nih Kayak gue ngatain lu Lu terima aja Harus terima Gak boleh enggak Gitu Di satu sisi kan kayak Dia juga manusia loh Gitu Di satu sisi kayak Dia juga punya hati loh Walaupun misalnya gini Misalnya kayak Maaf banget nih ya Misalnya seorang bilang Lu botak-botak Terus kayak ujung-ujungnya Lu bete kan? Iya karena Ya lebay aja gitu Gak penting soalnya kan Iya Karena gak pentingnya itu Tadi kalau lu bertindak Baper lu Netizen senjatanya itu baper Iya Makanya baper tuh kayak Buat gue tuh kayak Oh segitu doang nih Gue balikin lagi Segitu doang balesan lu Baper gitu Lu bisa bilang yang lain kek Gitu Ayolah kita sama-sama Ngerosting gitu lah Jangan Iya gak bisa Anda tidak bisa mengharapkan Sesuatu dari Dari mereka yang tidak Punya levelnya sama dengan lu dong Iya itu dia Gak bisa Tapi menarik ketika lu tadi Ngomong kayak begitu Apa Keadilan sosial bagi orang-orang Good looking itu kan Yang terjadi kemarin Hebo Sarah kan begitu Iya Netizen mengatakan bahwa Oh karena dia kantik Terus dibelain Waktu Ernest ngebelain Ditanya kenapa KK gak dibelain Itu dia Iya bener-bener Bener-bener Teman-teman Ada hal yang berbeda sih Sebenernya Kehaluannya beda Sikonnya beda Situasinya beda Semuanya beda Semuanya beda But But we are Kita itu hidup di dunia Dimana fisik itu memang penting Bener banget Setuju Gue udah sadar itu Sejak SMP men Kayak ketika lu Good looking Ketika lu Kulitnya kuning Ketika lu Mulus Gak ada bekas jawat Ketika lu Tinggi Tampan Dan lain-lain Hidup lu tuh Kemungkinan besar Itu akan mudah Gitu Lu punya privilege Iya Lu punya privilege Kayak Gue nyampe sini aja Butuh 2.500.000 subscriber Kalau gue orang Gue pernah ngundang lu Tapi lu Lu gak bisa dateng Gara-gara lu di Bandung Iya PSBB Lagi lockdown Itu kalau gue Keluar ke rumah Di rumah gue Itu ada namanya Apa Pos Pos itu loh Pos itu loh Yang ngecek-ngecek gitu Gue keluar rumah Dicek dulu Dicek dulu Nanti nyampe sana Cek lagi Balik ini Cek lagi Wah ribet Nyampe Jakarta 12 hari 14 hari 14 hari Itu dia Jadi mabat Tapi ini menarik banget Ketika lu bilang Lu harus punya 2.500.000 subscriber Diundang kesini Itu coba terangin gue Ini menarik banget Untuk menjadi sampai tahap segini Buat gue Gak gampang Orang yang termasuk fisiknya itu B aja Skill gue juga B aja Dan gue termasuk orang yang beruntung Banyak orang yang gak beruntung Yang fisiknya Maaf banget Begini-begini Sampai sekarang Segitu-gitu aja Coba kalau dia ganteng Pasti jadi gini Maksudnya kayak Ketika lu good looking Tapi bukankah banyak orang ganteng Dan orang cantik Yang juga sial hidupnya Iya Lu menghitung persentase Kebanyakan lah ya Kebanyakan Ketika lu good looking Follower lu udah 10.000 lah pasti Ketika lu cantik 50.000 lah Apalagi seksi Itu dia Makanya akhirnya banyak sekali Konten-konten Instagram Yang akhirnya Wanita-wanita menjual Tubuhnya Karena Itu Jumlah likes Tapi kasihan sih Kalau menurut gue Kayak Satu sih kayak Gue pengen bilang kayak Ayo dong Lu pasti ada lu yang bisa lu Apa Konten lu tuh selain yang seksi Lu bisa kok Karena itu yang mudah Itu yang mudah Iya Itu cara yang paling mudah Iya Tapi gue pengen kayak Ayo dong coba Yuk Ayo mbak Ayo teh gitu Kayak Buat slime ke Atau Masak Atau apa gitu Jangan cuman Toket-toket Terus It works Iya Toket works It works It works Bener Toket does works Lu tau ketika gue ngundang bintang tamu kesini Tau Gue kan ngobrol sama Tia nih kan Yang biasanya Undang-undang gitu ya Undang-undang Tia Gue tuh ngomong sama Tia Tia Kita cari bintang tamu cewek Good looking Boleh Cantik boleh Toket boleh Tapi yang ada sesuatunya Itu dia Dan itu dia kesulitan untuk nyari Oh segitunya Kesulitan untuk nyari Jadi maksudnya Jangan sampe nih Kita ngundang orang nih Ya gak apa-apa Maksudnya gini Dia bertubuh Bagus Berwajah cantik Buat gue tuh nilai plus Plus Come on lah We need to admit that Kalau itu nilai plus Bener banget Tapi jangan Cuman diundang gara-gara Toket dan badan gitu Itu dia Kita undang gara-gara Toket Badan Dan dia Harus ada gitu Dan dia Something Something Iya bener-bener Karena kalau kita mengundangnya Toket dan badan aja Banyak brother Iya banyak Banyak banget Lo undang dari sini Tau-tau besok jadi Saksi Atau sebelum diundang Sudah jadi Saksi Bener kan Tapi kan hanya sebatas saksi Saksi Gue gak ngerti Saksi itu apa sih maksudnya Serius Don't ask me that Dia nonton gitu lagi VCS Oh saksi nih gitu Menyaksikan Menyaksikan Tapi tidak melakukan Oh enggak Kan saksi Saksi Hanya sebatas saksi saja Viewers lah Viewers doang Iya Jadi banyak banget tuh Dari kemarin juga Gue ngundang-ngundang gitu Ini bisa apa Ini cewek bisa apa Oh ternyata dia atlet Oke Gue bilang Let's do it Ya memang First look impressionnya Adalah wajah lu Muka lu Badan lu Toket lu Dan sebagainya Tapi kita bahas tentang atletnya dia Yes Itu keren Itu keren Itu keren Nah itu memang yang disayangkan Untuk mencari orang-orang Seperti itu Gak gampang Bahkan Sub Aduh Gue kalau cerita sama lu Ini gue gak pernah ngomong I got Hundreds Direct message Okay Everyday Mereka yang mau masuk ke podcast ini Yang cantik dan seksi itu Tapi mereka kasih alasan gak Kayak Bang Undang gue Gue adalah Something Ada yang bisa ngasih alasan bang Undang gue nanti Wah Aduh Ya Ya paham Tapi kan Kalau gue mulai hal seperti itu Hancur nih Iya Jangan Jangan Kita mulai satu hal seperti itu Nanti Kebelakangnya akan seperti itu juga Jangan Lo ngundang orang-orang Yang Yang istilahnya itu Banyak dagingnya lah Nah itu Gue sorry banget Daging gue dikit nih Sorry banget ya Ini dari tadi isinya daging semua Enggak Enggak Gue gak penting Bener gue gak penting Kenapa sih lo ngundang gue Bener bingung Buat gue lo penting dong Kenapa Kalau gue ngundang lo tuh Buat gue lo penting Gue thank you banget banget sih Serius Buat gue lo penting Gimana ya maksudnya Lo punya channel berbeda Dari channel-channel Ghost stories yang lain Terus lo Gue juga tau lo berjuang dari lo Youtube gamers Jamannya Arab Tadi kan lo cerita gue kan Jamannya Arab Dan sebagainya Akhirnya Lo maju Lo merubah Jadi konten horror Tapi konten horror lo juga berbeda I think it's important Dan tadi lo mengatakan bahwa Yang diundang dari sini Adalah isinya Karena dagingnya Lo tadi kan mengatakan You're not the good looking Walaupun bukan gue yang ngomong ya Iya Gue sadar diri gue Kalau lo mengatakan You're not good looking Then the reason you're here The only reason you're here Karena ada dagingnya gitu Oh iya iya Pinter-pinter Iya 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 Wah gue ada dagingnya Karena ada dagingnya Picky-pick gak ada Waduh Temen gue tuh Temen gue tuh Temen gue tuh Jangan dia temen gue Gak boleh Baru nikah nih Stres Kasian ya Gue punya banyak cerita di gue Kenal dia tuh udah lama banget Udah lama banget Bocorin neng satu dua gitu Aduh Ada namanya Pokoknya dia tuh Kita kasih sebelumnya nikah Pokoknya kita kasih nama dia Fuckboy Ciwaruga Ciwaruga? Iya Ciwaruga tuh tempat? Daerah Daerah di Bandung Ada rumah gue di Ciwaruga Oh Fuckboy Ciwaruga Iya Oke Nanti gue sikat Wah banyak pokoknya Wah DMnya Wah tau Wah tau diri dong Rahasia-rahasianya gue pegang semua dia Banyak-banyak ya Tapi itu kan dulu 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 Sekarang udah berubah Berubah atau terpaksa? Lo tanya aja Ada manajernya Ngeri saya Aduh jangan 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 Dua kan nikah lo Aduh Gue gini Gue pengen nikah itu kayak rezeki ya Kayak lo dapet rezeki itu gak tau di umur berapa Mungkin ada yang nikah di umur 20 18 25 30 Dan gue tuh masih ada dalam misi men Misi apa? Pertama Cicilan mobil belum lunas Oh Lo mau You are in a very stable Iya Dalam keadaan yang stabil Bener Gue setuju dengan lo Karena jangan Orang tuh banyak ngomong Nika punya anak banyak rezeki gitu ya Makin banyak anak Makin banyak rezeki Menurut pengalaman gue Yang gue tau Satu-satunya orang yang banyak anak banyak rezeki Cuman Halilintar family Itu dia Sebelas semua ya Sebelas apa-apa sih gue gak tau 12 Oh 12 ya 12 12 12-12 saya youtuber 12-12 saya nyari duit Ada tuh apa namanya Silver Ini ya Silver Wah Semuanya ngumpul Lumayan Ini bisa nih semua Abis Abis ya Tapi gue tidak setuju Mengatakan banyak anak banyak rezeki Zaman dulu ya Banyak anak banyak rezeki Gara-gara anaknya disuruh kerja Orang tuanya mungkin nganggur di rumah Iya Nanti kalau udah gede tinggal setoran aja Orang tua yang baik kan gak begitu Gak nungguin setoran dari anak-anaknya dong Orang tua yang baik kan gak peduli Anak-anaknya sukses Sudah bahagia doang Senang aja dia Gue juga ini Orang tua gue kan Istilahnya gue kebetulan nih ya Gue beruntung banget lah Gue bisa datang kesini Gue punya penghasilan Dan lain-lain Sedangkan orang tua gue Orang tua gue udah pensiun men Udah 65 ke atas Udah kakek-kakek bahkan Kalau 65 kan Dan rumah gue di Bekasi itu Rumah orang tua gue itu Masih banjir Bocor Dan sedih lah Sedih lah Sedih-sedih Sedangkan gue Kalau gue nikah Gue tuh merasa Gue bagikan anak 2HK Gitu Kayak rumah orang tua Karena lu belum bisa Membahagiakan mereka Itu dia Terus lu udah Udah mencoba untuk membuat Sebuah keluarga yang baru ya Iya Gue harus Gak banyak orang kayak gini Gue harus Orang tua gue tuh Harus tidur tenang dulu Karena kalau Orang tua gue tidur nih Hujan Mereka gak tidur Mereka ngangkatin barang Karena banjir Bocor Dan lain-lain Sedangkan gue Minwil di Bandung Tepatnya tinggi Di atas gunung Gak bakal kebanjiran Tidur rumah bagus Komputer dan lain-lain gitu Kayak gue tidur setiap hari pun Gue gak tenang Kalau gue nikah Gue berasa kayak Gue anak durhaka men Kayak ninggalin Orang tua Makanya gue Misi gue adalah Pertama lunasin mobil Karena itu hutang Sudah pasti Terus juga Orang tua tidur nyenyak dulu Kalau orang tua Sudah tidur nyenyak Udah Udah hasilannya udah Udah 65 Gak mungkin kerja dong 65 Udah Udah sepuh banget gitu Kayak udah mereka Udah tenang Udah hidupnya udah Udah bisa ngeliat Udah tenang lah Pokoknya Kayak Baru gue nikah mungkin Dan gue gak tau itu kapan Gue gak bisa janji Tapi gue suka Gue setuju dengan kata-kata lu Ya maksudnya lu Betanggung jawab lah Lu betanggung jawab Tapi I don't know about myself Kalau lu nanya sama gue Gue punya cita-cita sih 65 masih kerja Kalau gue Oh gue juga Gue paling benci Kalau pensiun Orang kreatif tuh Gak bisa pensiun Gue bahkan menganggap nih ya Umur gue 28 nih Ini baru Baru dimulai loh Baru Aduh Om Deddy umur I'm 44-45 Iya Om Deddy baru Baru mid game lah Iya Itu dia baru mid game Ini bukan like the end Ini kayak Yaudah ayo aja Iya Orang-orang pensiun di umur 50 ya Gue blok Sorry to say ya Maaf ya Mending kalau 50 ya Maaf bet nih ya 50 pensiun 60 mati Berarti kan 50 Berarti udah di end game dong ya Kalau 50 pensiun Umur 100 Itu 50 tahun Sensara tuh berarti Iya Iya Makanya itu kayak Tapi ya My father Bokap gue Itu jatuh sakit Terus sakit-sakitan Terus meninggal Itu setelah pensiun Jadi gue belajar dari bokap gue Ternyata ketika seseorang itu pensiun Akhirnya Semuanya malah Iya Bener-bener Karena otak lu gak Otak lu gak jalan Otak lu gak kerja Gue nih hari ini gila banget bro Gue nih hari ini dari pagi Gue dari jam 8 pagi Gak berhenti sampai sekarang Gak berhenti sampai sekarang Dan gue capeknya luar biasa Honestly gue ngasih tau lu Gue nih capeknya luar biasa Tapi Ketika gue capek Ada satu hal gitu Yang gue pikirin bahwa You know what I suppose to be thankful Iya Gue harusnya berterima kasih Justru karena lu sibuk Itu rejeki masuk Iya Dan karena gue sibuk Otak-otak gue bekerja Berjalan Jadi gue masih bisa Masih bisa Gini gitu loh Iya Lo bayang gak Kalau di rumah terus Lo ngapain And you don't do anything Iya Oh God Debat sama TV Debat sama TV Mending sama TV Sama ikan mas Jadi ya Makanya kalau pensiun tuh Gue paling ngeri men Satu-satu Kalau andai kan gue takut Sama hantu Sama kunelak Enggak Gue takut sama pensiun Iya betul Takut gue sama pensiun Andai kan ketika Andai kan gue youtube nih ya Udah gak laku misalnya Udah bener-bener Nol gitu Let's do something Apa kek Bahkan Bahkan kalau gue boleh berharap Gue meninggal ketika gue lagi kerja Itu dia Ketika gue lagi kerja Gue meninggal Itu kayak Oh udah Berarti hidup lo tuh terpenuhi Full of life Dan itu terbukti kok bro Di luar-luar tuh terbukti You know si First of Stallone Iya Umur 70 tahun Expandable tuh Iya Itu dia Iya Justru Tapi gini Kalau orang-orang di luar Makin tua tuh makin Jadi Mateng Iya Agak-agak beda dengan disini Agak-agak beda dengan disini Disini mah yang muda Terus yang tua Kasian men Kasian Tapi again Kayaknya itu tergantung dari Dari lu berkarya Dan lu menciptakan karakter lu Iya Benar-benar Karena gue percaya Gue mengalami masa itu ya Hampir masa itu semuanya Banyak Aktor-aktor Banyak public figure Yang seumuran gue Terus mereka mulai Mulai tidak mau ngapa-ngapain Bahaya itu And then Yang terjadi masalah Dalam mereka Mulai menyalahkan keadaan Nyalain pemerintah Nyalain pemerintah Keadaan Stasiun TV Semuanya gitu Kita gak laku Gara-gara yang muda yang laku Kita udah tua Bayarannya jadi lebih murah Main sinetron Bayarannya jadi rendah Karena dipakai yang muda-muda Dan sebagainya Maksudnya kenapa kita gak buat Maksudnya kalau lu bisa terus berkarya Lu kenapa gak lu terus berkarya Sampai Jangan kita berharap pada satu titik Maksudnya Oh TV gak mau pake gue And everything Kamu lah Lu gak bisa ngarepin itu Pada satu hal I mean I'm okay with talk TV Sekarang juga media juga banyak Kayak TikTok Atau mungkin Youtube Instagram TikTok is going crazy Iya men TikTok itu udah Gue tadinya gak mau install TikTok Gue juga Gue juga punya TikTok Saya juga punya pak Iya Tapi TikTok tadinya kan Ini kan kayak seksi-seksi ya Sekarang tutorial men Uh parah Gue ngeliat anak-anak muda di TikTok Itu kayak Anjir keren Editannya Gue gak tau Ini sampe-sampe kayak Oh editan ini keren Gue gak tau Berarti lu keren Lu jago Lu hebat Lu lebih dari gue Sekarang aja ada Dokter di TikTok Dokter kulit Skincare gue ngeliat dari TikTok Iya bener Jadi akhirnya Kita anggap aja Bahwa TikTok itu adalah Salah satu media Harusnya begitu Jadi jangan menganggap Wah ini alay Wah ini apa gak Gak bisa begitu Ini adalah media gitu Tapi memang masuknya awal sih Emang alay sih Emang Gitu mah Cuma sekedar pengen ini kayak Wah TikTok seksi nih Insta Iya gitu doang Nanti yang seksi-seksi Udah FYP tau FYP langsung udah mulai Tutorial 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 Tips and trick Bisa 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 Dan kadang-kadang kita butuh-butuh yang receh-receh gitu kan Iya Gak di TikTok Apa sih ini Gue install loh bener-bener gagal gitu Kayak Wah teknik fotografi Teknik editan Gitu-gitu Lu liat masih ada satu video yang misalnya Dia bikin video Terus pake handphone doang Wah iya Iya bener-bener Di share pake kain Tik fotografi Iya kan Ada kan Itu liatnya dimana Di TikTok Eh you know what Mereka membuat sebuah Pelajaran kayak gitu Diringkas jadi satu menit Yes The bestnya satu menit Satu menit loh Satu menit itu Itu kan yang harusnya mainan YouTube Sepuluh menit Iya Sepuluh menit jadi satu menit Dan kita langsung dapat ilmunya Dalam satu menit Dalam satu menit Itu keren Itu keren That's amazing That's amazing What do you think about YouTube? YouTube Banyak yang udah nyerah ya Bukan nyerah sih Udah berhenti gitu di YouTube Tapi gue akan keep going Karena harus ada satu orang Yang keep going Harus ada satu orang Atau dua orang Atau lu mungkin Atau siapa Kayak keep going di YouTube Di YouTube Di YouTube Kayak YouTube kan udah mulai jadi kayak Media mainstream kan sekarang Dulu YouTube Gue waktu di YouTube Butuh Kalau membuka YouTube Butuh PC Sekarang di HP udah ada Gitu Dan harus ada orang Yang terus berjuang di YouTube Dan actually penonton di YouTube itu Kalau dihitung dari rating Sharing TV Juga udah hampir sama Oh iya Oh iya Penonton YouTube Gue udah gila Dan kita kan ngitung YouTube itu Sekarang gak bisa ngitung Oh satu tuh berarti Satu penonton Belum tentu kan Belum Karena satu tuh bisa ditonton Empat orang Iya Bisa ditonton lima orang Orang gue nonton Gue tau podcast gue ditonton di TV kok Rame-rame kok Gue juga nonton lo di TV Ah iya Nonton bisa sama keluarga Jadi actually Banyak sebenarnya penontonnya tuh banyak Banyak banget Jadi kalau kita hanya putus asa Nggak ngapa-ngapain Salah kita lah Pokoknya Om Dedy harus janji Jangan berhenti YouTube Jangan lah Kita butuh Karena gini Gue pagi-pagi ya Gue nyetel Biasanya nih pagi-pagi bangun nih ya Gue sambil sit up Nyetel dulu Serius Ada siapa nih ya Yang daging-daging pokoknya Yang daging-daging ya Daging-daging gue Oh iya Setel satu Yang konspirasi-konspirasi Wah seru nih Satu gitu Tata udah jam berapa Udah jam saya beres-beres Sambil nyetika Sambil beres-beres nyuci piring Gue nonton lo Lo nyetrika sendiri Nyuci piring sendiri Iya lah Siapa lagi Sambil nonton Dengerin ya gitu Pokoknya dibuka aja Iya Kan ada TV nih Sudah Nyetrika Terus udah Mereka lagi Ini Nyuci piring Udah gitu terus Tiap pagi Bener-bener Yang daging-daging Pokoknya video-video lo yang lama Juga gue tonton gitu Terima kasih loh Serius And you know what It's an honor for me For you to come here Terima kasih banyak Dia dari Bandung The honor is mine Iya thank you very much lah Thank you Apa namanya I appreciate you for coming here juga Lo dari Bandung Balik ke Bandung lagi gak lo? Iya Kapan? Secepat mungkin Lo ngapain sih disini Cuman lo doang Lu doang Lu udah Gue kalo Kalo ke Jakarta Kalo gak ada alasan yang Sangat penting Entah itu Diundang Sama Orang sekaliber lo Atau Orang nulis cek ke gue Gak bakal ke Jakarta Gak bakal ke Jakarta Gak bakal Gue baru nyuruh Pan lo aja yang ke Jakarta Gitu Iya Emang bener sih Di Bandung tuh enak ya Enak Enak Wah Di Bandung 15 derajat men Masih enggak lah Serius Serius Bukannya udah panas sekarang Kalo Bandung Bandung udah panas kan sekarang kan Bandung bawah Bandung atas coba Ini Cibaruga Coba dong Di tempat-tempat kopi di atas tuh Wah Kopi di atas tuh enak-enak men Enak-enak Enak-enak Kayak Eh sekarang kalo kita masuk Bandung masih Ini gak sih PSBB Gak Udah gak Udah gak Jadi kayak masuk lo ke atas Di arah Apa tuh Kayak kopi Apa Apa pan Satu kopi Di yang atas coba Di daerah Dago Iya Daerah Dago Daerah Setia Budi Ke atas Ke arah Armor Iya Itu enak banget men Wah boleh tuh Wah lu chill parah Lu Lu betah Lu gak pulang mungkin Iya Bener-bener Gue udah go there lah Ntar gue liburan sana Lu kok kotak lu ya Siap Harus 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 Itu enak banget The best of the best Lu gak akan nikmatin kopi di tempat Di Bandung lah Kopi Kopi Bandung Wah enak Gue tuh ke Bandung tuh Jaman-jaman dulu Masih ada apa Strawberry Yang kira gitu-gitu tuh Masih ada Itu deket rumah gue Masih ada ya Masih ada Deket rumah gue itu Banyak Dan tempat kopi di Bandung tuh Kayak Lu cuma ngopi doang nih Ngopi segelas Betiga misalnya Betiga segelas Udah ngobrol kayak Banyak Karena stressornya gak setinggi Lu di Jakarta Gak ada Stressornya lebih ringan Ketika di Jakarta Lu ngopi Mobil Di Bandung gue gak ada Suara jangkrik Suara Angin Suara Dammit man You make me want To go there Ayolah You know what I'll go there One day And I'll contact you Yes Ewing Thank you for coming Thank you for coming It's an honor Keep on doing What you doing Yes Pokoknya Good luck for you Best for you Yes Thank you for coming Thank you Let's close this 5 4 3 2 1 Close the door 2 2 2 1